Atau mudah-mudahan bisa menjadi seminta satu juga. Bapak-bapak sekalian, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama tentu memberikan periksa hasil yang sangat luar biasa. Hari ini kita sudah masuk yang keempat kali dan saya juga mohon maaf ini baru bisa bergabung. Ini sebuah inovasi, sekaligus saya kira keseriusan kita semuanya. Wabil khusus, para narasumber dan juga para peserta semua. Dengan tanpa lelah, dengan tanpa jenuh, kita semua berpibaku. Kita semua berkomitmen terkait dengan usaha kita, upaya kita dan juga pernyataan-pernyataan kita. Bahwa kita akan terus melakukan kegiatan sukses ini. Dan saya kira ini adalah sebuah ikhtiar kita semua. Dan saya yakin, betul, hakul yakin Bapak dan Ibu yang terlibat dengan kegiatan ini menjadi orang yang terbaik, orang yang mampu memberikan kemanfaatan untuk banyak pihak. Mengapa? Karena ketika kita sudah menembus pada cinta satu atau kelas internasional berkutasi, maka ini kan sebuah torehan prestasi yang luar biasa yang nanti itu ada banyak orang yang akan memanfaatkannya dan akan banyak orang merasakan kemanfaatannya itu. Siapa itu? Tentu semua kalangan sipitas akademika terutama. Dosen-dosen yang ingin guru besar butuh mereka kemudian menuliskan tulisannya ke dalam jurnal yang Bapak dan Ibu buat. Dosen-dosen ataupun kepala prodi ataupun sampai dalam rektor sekalipun saya kira itu ingin menaikkan grade tiket akademikasinya itu juga adalah karena dipengaruhi status dari akademikasi jurnal kita. Oleh karenanya mohon untuk diniati ya, mohon untuk dinawai itu kan sejak awal bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat strategis, sangat berkualitas dan sekaligus mempengaruhi kemanfaatan dan dapat-dapat yang sangat luar biasa. Bapak dan sekalian, untuk kelas CIPS ini saya kira kelas yang sangat excellent ya, kelas yang sangat luar biasa. Mengapa? Kami ingin mendorong, ingin mengajak para kita semuanya, kalau saat ini dari 2.200 sekian jurnal yang terdapat di dalam Morarev itu tidak lebih hanya lima saja. Lima jurnal yang masuk ke dalam Sintas 1 ini. Jadi diantaranya adalah yang IJIS, kemudian IJIM, kemudian juga yang lainnya itu. Nah, kami seringkali mendapatkan tantangan dan saya kira tantangan ini yang bisa menjawab adalah Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kemudian dari periode beberapa, tahu lah, satu dua tahun terakhir ya, karena ini akreditasi Sintas itu baru diberlakukan dua tahun terakhir ini, saya ingat saya, itu hanya lima saja gitu Pak. Nah, saya seringkali dicubit, seringkali dicuel sama Pak Dirjen, Mas Wendi bisa enggak, jangan hanya lima dong katanya gitu. Malu lah katanya kira-kira, masa dari dua tahun yang lalu Sintas 1 itu hanya lima saja, tambahlah gitu. Maka saya sampaikan mohon izin, mohon doa, mohon dorongan kata saya Pak Dirjen, bahwa kita punya yang Sintas 2, Sintas 3. Saya kira melalui Sintas 2 dan Sintas 3 inilah yang harapan paling besar kami taruhkan, supaya bisa ada tambahan-tambahan menjadi Sintas 1 itu. Oleh karenanya sekali lagi, Bapak Nur sekalian mohon untuk terus yakinkan diri kita semuanya, bahwa kita semuanya yang ikut di dalam kegiatan ini, ya satu kelas 15 ya, 15 jurnal, satu jurnal dua orang berarti 30 orang, ini mudah-mudahan yang kelas, ini kelas A ya, kelas A ini akan bisa menjadi Sintas 1 semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Kalau ini yang terjadi, Bapak Nur sekalian saya yakin, hak yakin nilai kemanfaatan itu akan diperoleh, keberkahan bagi Bapak dan Ibu juga saya kira itu sangat luar biasa. Nanti pakai Wahibur Rahman, pakai Mustaakim, pakai Irfan, juga saya kira bisa ber-sharing dampak-dampaknya gitu ya. Mungkin kita seringkali melihat secara finansial, kita seringkali melihat, ah nggak ada maknanya. Itu buat saya sebuah paradigma yang kurang pas ya. Jadi insya Allah persoalan finansial itu akan mengikuti dari keseriusan kita, akan mengikuti seberapa besar, seberapa banyak kita menaruhkan dari kemanfaatan itu. Jadi siapa yang bisa memberikan kemanfaatannya paling banyak, maka yakin itu barokah-barokah termasuk juga barokah secara finansial, itu pun akan mengikutinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian insya Allah Bapak dan Ibu ini adalah orang yang sangat berkah hidupnya, orang yang memberikan kemanfaatan dalam hidupnya, dan insya Allah menjadi orang yang paling bahagia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan pengharganya sangat luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang terus berjibaku, terus konsisten mengikuti kegiatan ini. Dan saya sendiri Bapak dan Ibu sekalian pengen banget ya mengikuti kegiatan ini secara keseluruhan, cuma kadang karena ini harus diterjakan, ini ada kesubatan yang lain, sehingga saya tidak mengikuti kegiatan-kegiatannya secara full gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka pertemuan yang saat berkah ini dan bacaan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti sotos, selamat untuk menjadi orang yang penuh bahagia, selamat menjadi orang yang memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasubnit atas sambutannya. Saya kira teman-teman semakin jelas bahwa Direkturat Pendis khususnya Diktis memberikan harapan kepada kita dan menaruh harapan supaya kita menambah panjang daftar jurnal-jurnal yang terindeks kopus. Jadi tidak hanya lima. Nanti pengalaman paling luar biasa sungguhnya ada pada Pak Wahib dan Pak Mustaqim. Saya kira perlu ditularkan ini ya, semua pengalamannya. Terutama dari aspek keberanian dan tawakalnya. Saya beberapa bertemu dengan Mas Mustaqim. Yang penting tawakal gitu. Kalau sudah ikhtiar, tawakal itu sudah jadi nanti kesanannya. Baik, disini ada teman-teman saya yang terlalu lama. Ada Pak Dr. Tasrif, ini sahabat saya yang lama. Ini ternyata kita ketemu di sini ya. Mudah-mudahan, tersebut awal afian. Jurnalnya sudah luar biasa juga ya, jurnal dialogi ya, dan lain sebagainya. Baik, disini juga ada teman-teman yang lain. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi sungguhnya peserta JIP ini memang sudah membayat diri untuk bisa lolos ke indeksasi Skopus. Nanti tips and trick-nya ada disampaikan oleh Pak Wahib dan Pak Mustaqim ya di kelas ini. Baik, Bapak-Ibu saya tidak akan berpanjang kalam. Hari ini materi kita adalah Skopus Kriteria. Ini saya kira yang sangat penting ya, nanti akan disampaikan. Inilah kriteria Skopus yang biasa dijadikan oleh si SAB untuk mengukur jurnal-jurnal kita. Ya, nanti ada lima parameter nanti dijelaskan oleh narasumber. Sehingga kita tugasnya adalah memantaskan jurnal kita dengan Skopus Kriteria itu. Jika itu sudah pantas, maka nanti tinggal dievaluasi diri lewat ready for Skopus, setelah itu submit deh. Nah, itu sudah gampang. Cuma begitu. Baik, Pak Ibu yang saya hormati. Waktu saya berikan kepada Pak Mustaqim dan Pak Wahibur Rahman. Silahkan siapa yang mau memberikan materi duluan. Saya serahkan waktu kepada keduanya. Silahkan Pak Wahib, Pak Mustaqim. Bunggu. Pak Wahibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Kasubtid, Profesor Salon. Profesor Irfan, wah mantap. Profesor semua ini. Oke, teman-teman semua tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat, Alhamdulillah. Semangat, Alhamdulillah. Jadi, di skopus ini kita akan selalu berputar-putar. Kemarin sudah kita di kriteria dan segala macam. Bapak, yang penting tetap semangat. Tadi yang dikatakan Prof. Irfan tadi, harus tawakal katanya. Dan mode bonek. Bonek dan tawakal. Saya kira itu penting. Nanti saya lihat kemarin, kita sempat evaluasi beberapa teman kita di grup A ini. Jurnalnya sudah luar biasa. Saya kira sudah siap itu Pak Windy. Saya khawatir Pak Windy. Program ini akan luar biasa. Akan berhasil ya. Semoga ya. Jadi, nanti beberapa trip dan trik ya. Yang perlu dicermati teman-teman. Seperti subjek area dan apa. Jadi, hari ini kita akan lanjutkan materi kemarin. Jadi, materi sudah saya share ya. Saya share di t-group ya. Jadi. Oke. Jadi, kalau Bapak, Ibu semua buka di skopus. Elemen skopus depan. Meskipun kita tidak langganan ya. Di situ ada sebenarnya konten coverage guide. Jadi, kriteria-kriteria yang akan diindeks skopus. Ada skopus source list. Ada title list. Ada skopus discontinue. Jadi, jurnal-jurnal yang discontinue ada di list ini. Bapak, Ibu yang saya hormati. Jadi, di halaman buku ini cukup lengkap panduan bagaimana kita mau submit di skopus ya. Mau raih dari title ya. Jadi, sekilas mau saya jelaskan. Jadi, banyak sekali ya. Ada 25 ribu nih title yang ada di skopus ya. Ada 29, 294 trade publication. Trade publication itu publikasi jurnal-jurnal populer ya. Yang bergambar, yang ada promosinya. Ada yang menarik lah. Yang kayak majalah-majalah itu. Yang biasanya tidak pakai referensi. Ada 852 buku ya. Ada 9,8 milion. Kita conference paper. Jadi, di sini kalau kita lihat ini. Nah, prosensenya ya. KSVR 10 persen ya. Springer 8 persen. Hanya-hanya mungkin Bapak Ibu itu. Bapak Ibu itu lihat semua. Bapak Ibu. Bapak Ibu itu. Oke. Jadi, dari dasar itu, dari 1,7 milion site reference itu, dari 1970 itu, ada 70 ribu institutional profile ya. 77 milion item ya. Ada 16 milion author yang terada. Dari sana kita bisa belajar, meng-identify and analyze jurnal to read and submit to. Jadi, dari membaca skopus itu, kita bisa memilih jurnal mana yang cocok dengan kita. Dan tulisan, kita mau di-submit di mana. Jadi, memilih jurnal dan memilih mau submit di mana. Jadi, nanti termasuk di gaya selingkung. Track and assess the researcher impact. Jadi, kita lihat para peneliti ya. Ahli di bidang itu siapa ya. Jadi, kita bisa lihat di sana. Berapa tulisannya di bidang itu. Decide what, where, and with whom. Itu kalau collaborate ya. Jadi, dari sana, dari membaca itu, kita bisa memilih. Orang-orang yang kira-kira kita ajak kerjasama, menulis bareng itu siapa. Track, impact, research, and monitor global research trend. Jadi, kita akan melihat trend-trend. Trend research global seperti apa. Namanya sekarang, apalagi ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tradisi ya. Dengan adanya COVID ini ya, trend penelitian akan berubah. Mengikuti kondisinya. Jadi, trendnya akan selalu, apapun kondisinya akan berimpak ya. Jadi, sangat dinamis penelitian sosial. Terus, find the current research what has been published in the research area. Jadi, apa saja riset-riset terbaru yang ada di-habiskan sekarang. Determine how a difference research topic ya. Find ideas. Jadi, untuk dengan membaca kita dapat ide-ide cerdas ya. Apa-apa saja yang kita akan tulis. Teman-teman yang saya hormati. Jadi, ini ya. Ini yang penting. Setelah kita submit, kan ada content selection advisory board. CSAB ini. Ini ada 17 subject chair yang akan menghandle tulisan jurnal kita ketika kita submit. Jadi, nanti apa tugas-tugas CSAB ini. CSAB sekarang itu ada di lokal board ya. Jadi, sebenarnya Skopus itu tidak mensyaratkan buangnya tulisan itu ada suruh saya Inggris ya. Sekarang sudah mulai di China ada ya. Di Thailand sudah ada. Rusia ya. South Korea ya. Sudah ada. Korea Selatan sudah ada semua. Di Bahasa Cina mungkin. Thailand, Rusia ya. South Korea. Jadi, kita lihat jurnal-jurnal di Malaysia itu banyak pakai Melayu yang masih Skopus. Di Turki juga begitu. Full Bahasa Turki. Cuma title, upstart sama reference saja. Jadi, saya kira nanti Skopus akan mengakomodir tulisan-tulisan yang tidak harus berbahasa Inggris. Karena yang marketable yang mana? Karena ini adalah lembaga bisnis. Sehingga mereka akan menentukan ya. Menentukan pasar mana yang tergantung market share ya. Pertama, sekarang kita lihat China itu sangat berkembang sekali sehingga kebutuhan di sana akan besar. Teman-teman yang saya hormati. Jadi, ini timnya ya. Jadi, ini yang membuat kita ada jantungan ya. Mereka-mereka inilah yang menilai. Apakah jurnal kita akan dimasukkan atau tidak. Jadi, ini apa? Area ya. Update area ini. Ada apa? Update jari yang tadi yang kita... Ini presentasi dari buku, apa? Judul ya. Buku Journal Article Conference. Ada di Skop. Teman-teman yang saya hormati. Jadi, seperti saya jelaskan kemarin. Oh ya, Pak. Ada beberapa ini. Empat kriteria utama. Empat kriteria utama ya. Ini disebutkan di sini. Yang kemarin kita bahas ya. Ada empat kriteria utama dari jurnal yang mau diindeks di Skopos. Yang pertama itu ya. Consist of peer review. Content. Have published a variable description and peer review process. Jadi, jurnal-jurnal yang ada harus kriteria utamanya adalah harus peer review. Jadi, peer review ini apa? Untuk menjamin bahwa artikel yang kita publikasikan adalah berkualitas. Karena apa? Ahli itu yang mengetahui apakah artikel kita ada pembaruan atau tidak. Artikel kita sudah ada yang banyak nulis topik yang sama atau tidak. Ada plagiasi enggak judul-judul itu. Sehingga peer review ini yang akan menggaranti apakah jurnal kita berkualitas atau tidak. Maka teman-teman perlu mempertimbangkan itu. Jadi, kemarin kita sudah jelaskan jenis-jenis review. Ada peer review, ada double blind review, Single blind review, ada editor review, seperti itu. Jadi, nanti skopus itu memberikan syarat utama bahwa jurnal kita adalah peer review. Yang kedua ini be published on regular basis. Jadi, harus terbit secara reguler ya. Jadi, kenapa begitu? Dengan terbit reguler berarti jurnal itu dikelola dengan baik ya. Jurnal itu dikelola dengan baik. Sehingga dapat dijamin. Jadi, ada EISN. Ada EISN ya. Jadi, di sana pengelolaan. Jadi, kadang begini sama teman-teman semua. Kita di skopus itu tidak membatasi. Jadi, saya cek itu. Ada satu tahun itu satu jurnal yang terbit ke 16.000 artikel. Itu luar biasa. Ada yang 15.000. Tidak masalah. Beberapa jumlah. Yang penting tadi. Konsistensi ya. Konsistensi. Dan kualitas artikel. Jumlah banyak tetapi di review dengan baik. Saya kira tidak masalah. Have content that are relevant for and readable. Jadi, isi-isinya, isi yang ada itu, artikel yang ada itu readable international. Jadi, sangat layak untuk dibaca masyarakat internasional. Jadi, di sana, maka kalau yang berbahasa non-English, maka perlu ada referensi dan abstraknya perlu di-translate. Abstraknya di-translate, referensinya harus dengan bahasa Latin. Supaya masyarakat internasional mampu membaca. Jadi, English language abstract and title. Jadi, referensi in Roman script and have English language abstract title. Yang keempat itu, have a publication, available publication etic. Berarti di sana, saya kira jurnal teman-teman sudah ada semua. Sudah ada publication etic dan malpractice. Saya kira kemarin kita lihat tiga jurnal yang sudah memperkenalkan. Jadi, saya lihat sudah ada semua. Jadi, nanti tinggal moles sedikit saja. Berarti sudah layak. Yang selanjutnya, itu ada kategori. Ada jurnal policy. Convinced editorial policy. Yang menyakinkannya. Diversity in geographic distribution of editor. Diversity in geographical distribution author. Tip of preview. Jadi, teman-teman semua. Jadi, mau daftar skopos itu seperti, Kita mau melamar gadis ya. Caranya bagaimana? Ya, kita penampilannya. Sama mertua. Mertua itu sukanya apa? Mertuanya matri ya. Kita pinjam-pinjam dulu. Pakai mobil yang bagus. Mumunya begitu. Kalau mertuanya, Kita harus bisa membaca kitab kan. Nah, ini harus belajar kitab dulu. Seperti itu sama. Jadi, kayak apa? Editor dari berbagai macam. Saya kan bisa disiasati. Pinjam sana apa? Yang penting diinfo. Jadi, saya kira itu. Jadi, bagaimana kita bisa meyakinkan. Mertua kita itu kita layak untuk dipilih menjadi calon menantu. Itu kan begitu. Saya kira itu. Oke. Tapi, Kita harus memperbaiki diri. Sampai yang kita tadi meminjam. Mungkin dari editornya, Dari berbagai negara. Kita bisa lakukan itu. Sambil kita memperbaiki kualitas artikel-artikel kita. Yang penting itu. Jadi, saya kira skopus itu. Pada tahap penilaian. Seperti di Alami Kijis itu. Kita tahap awal itu kita sangat sederhana sekali. Mulai dari editornya, reviewernya, dan lain-lain. Jadi, seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi, sambil kita memperbaiki. Jadi, ketika kita dikasih sarang untuk memperbaiki, kita memperbaiki. Konten ya. Akademik contribution to the field ya. Saya kira, Jurnal-jurnal kita. Jurnal-jurnal kita harus mempunyai, Artikel yang kita terbitkan harus punya kontribusi di area itu. Jadi, yang tahu siapa? Ya, reviewer. Makanya reviewer ini sebenarnya memegang peranan penting. Begitu juga dengan jurnal standing ya. Jadi, posisi jurnal kita, citasinya berapa di Skopo. Editor standing ya. Bagaimana kualitas editor ya. Dia udah nulis di berapa jurnal dan lain-lain. Jadi, nanti seperti kemarin Mas Apresho ya. Jadi, bisa itu ditinggal mermak. Jadi, editornya nanti bisa memakai dulu ya. Dari apa, yang bisa kita, apa, teman-teman ya. Yang bisa membantu kita kan. Seperti itu bisa. Saya kira, kita perpek. No delay ya. Ada, ini memang Skopo seperti itu ya. Tidak, kita harus disiplin waktunya. Karena dia akan mengambil, mengelakukan enrichment on time. Dia harus, tidak, harus reguler ya. Available online ya. English, language, jurnal, homepage. Homepage-nya yang perlu inggris ya. Homepage-nya perlu inggris. Semua isinya, kontennya. Tapi, itu ketika kita awal melamar, Biasanya memang mereka memilih ya. Karena yang apply banyak. Mungkin mereka tetap milih yang jurnal-jurnal yang berbesar inggris. Tetapi, kalau jurnal kita unik, jurnal-jurnal mereka tetap mempertimbangkan. Jadi, di Skopo, itu selalu melakukan reevaluasi ya. Jadi, setiap tahun akan reevaluasi. Maka, ada beberapa hal yang mereka pertimbangkan. Apakah meneruskan atau tidak. Jadi, di sini di title reevaluation ini menjelaskan. Ada tiga cara ya. Dia mendeteksi. Jadi, bagaimana self-citation-nya ya. Ini ada total citation rate-nya, set score-nya berapa, number of article-nya bagaimana. Kalau terlalu melonjak, itu biasanya mereka punya alat. Oh, ini mencurigakan. Number of attack-nya, abstract usage, Skopo. Jadi, mereka punya mesin yang mendeteksi. Kira-kira jurnal ini mau dilanjutkan atau tidak. Jadi, makanya kalau tadi kita masuk ke Skopo, itu ada jurnal discontinuous ya. Jurnal-jurnal discontinuous. Jadi, teman-teman yang perlu diperhatikan, ini kan jumlah artikel jangan terlalu melompat ya. Jangan terlalu banyak. Sehingga mereka akan terdeteksi dengan mesinnya. Jadi, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini enam kriteria yang dipertimbangkan CSAP dalam menentukan apakah dilanjutkan atau di-discontinue. Jadi, seperti itu. Mungkin nanti Pak Takim mau nombak. Silahkan Pak Takim. Terima kasih. Sebelum kita diskusi, karena kita melanjutkan kemarin untuk semacam testimoni atau kemarin masing-masing jurnal, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, karena di jadwal itu kita menyampaikan tentang skopo skiteria, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebetulnya sama ya. Jadi, kriteria yang digariskan oleh skopo sudah bagaimana disampaikan Pak Waheb, sebetulnya tidak terlalu sulit-sulit amat kalau kita lihat. Ya, kayak gini. Seperti yang kemarin kita diskusikan. Hanya saja memang karena jadi hukum ekonomi berlaku ya, karena yang daftar banyak, maka akhirnya menjadi semakin mahal gitu ya, semakin sulit untuk bisa melembus. Jadi, karena kriteria standar ini saya rasa hanya kriteria dasar, tetapi ketika kita tidak memiliki yang lebih dari kriteria ini, nanti juga dipertimbangkan untuk diterima atau tidak disfokus. Jadi, kalau biji sedulu mungkin, jadi memang yang sering kita tekankan ketika misalnya kita diskusi tentang jurnal yang bisa kopus, itu memang penulis dan editor dari berbagai macam diversitas geografis, saya rasa yang banyak menjadi masalah di beberapa macam di beberapa jurnal kita, khususnya Islamic Studies. Karena beberapa saya melihat masih sangat terbatas tentang ketersebaran penulis dan editor ini. Atau kalau misalnya ada beberapa editor, karena sekopus tidak bisa melihat dapur di OCS, biasanya hanya comod, kalau itu tidak di, kalau dikonfirmasi ternyata tidak sesuai dengan yang ada di website, saya rasa juga menjadi catatan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa, ada salah satu jurnal yang alasan dirijek itu karena editornya tidak tahu apa-apa tentang jurnal tersebut. Begitu hasil evaluasi di sekopus. Nah, saya rasa nanti kita tidak, kalau saya sih kita tidak perlu terbesar, sehingga kita siapkan standar-standar yang ada, nanti kalau kita sudah siap, betul-betul siap, kita bisa ini ya, kita bisa submit, karena submit juga nanti akan menunggu waktu yang juga cukup lama. Yang berikutnya juga persoalan ini ya, jadi mulai kemarin, saya rasa kita ada persoalan, karena langganan dikti ya, listek dikti sekopus ternyata sudah selesai, sudah berakhir. Sehingga teman-teman yang selama ini bisa menggunakan akun listek dikti, sekarang sudah tidak bisa. Kemarin saya tanya ke yang listek dikti, belum ada kepastian kapan berlangganan. Nah, saya usul gimana kalau misalnya diktis, ada langganan, sehingga nanti teman-teman yang mau submit, maupun yang mau menggunakan, khususnya pengelola jurnal itu bisa difasilitasi. Karena kalau melihat nominal berlangganan sokopus, saya rasa sangat tidak mungkin, misalnya khususnya misalnya kayak IAIN Kudus itu, sangat sulit sekali untuk bisa berlangganan sokopus. Kalau itu nanti difasilitasi, di fasilitasi oleh kemenak, oleh diktis, saya rasa akan lebih baik. Karena memang saya juga 2-3 hari ini ketika berhenti langganan sokopus, juga kita merasa dampaknya kayak gimana. Kita mau mengetahui data kita di sokopus sudah tidak bisa, kita mau mengetahui sadness di sokopus sudah tidak bisa. Nah, ini saya rasa nanti mumpung ada Pak Subdit, nanti bisa difasilitasi. Mungkin kalau tidak tahun ini, tahun depan untuk bisa dianggarkan, untuk bisa langganan di sokopus. Oke, saya rasa itu. Karena kemarin Pak Netia itu meminta kita untuk memberi PR, memberi tugas, nanti ini saya sampaikan, ini ya. Jadi, sokopus sekarang memberikan semacam evaluasi diri. Nah, Bapak-Ibu sekalian nanti tugasnya, biar kayak serius itu ya, sekosnya ya, nanti silakan setiap jurnal untuk mengisi evaluasi diri ini ya. Jadi, mengisi evaluasi diri ini. Walaupun, nah, di evaluasi diri ini sebagaimana di Arjuna ya, nanti juga ada nilainya. Misalnya, walaupun ini saya lihat masih sangat dasar sekali. Misalnya ini ya, jurnal sudah dua tahun misalnya, tinggal klik, nanti di sini ada nilainya. Nah, ini nanti saya rasa pertemuan selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian sudah bisa melaporkan, menurut evaluasi diri ini nanti nilainya berapa. Nah, sehingga nanti bisa untuk bahan pertimbangan kita, untuk treatment, untuk apa ya, untuk memberi treatment bagaimana langkah selanjutnya. Misalnya ini. Nah, di nomor dua ini, apakah judul itu unik dan kira-kira belum ada atau sudah ada di sekopo. Memang jurnal-jurnal yang lama biasanya namanya itu belum begitu unik ya, karena banyak-banyak yang sudah di ini ya, ada di sekopo. Tetapi walaupun ini tidak aturan baku, tapi ini menjadi pertimbangan. Nilainya berapa ini? Nilainya tiga. Nah, jika jurnal kita memiliki nilai yang unik. Kayak Gigi saya rasa juga unik, karena ketika kita ketik di pencarian sekopo, itu kudus pakai Ki, itu langsung merujuk ke jurnal kita. Kalau misalnya Stadia Islamika, itu ada beberapa nama, walaupun biasanya ada yang Stadia Islamika pakai K, ada yang pakai C. Tapi kan itu apa ya, Ilamakot Salaf itu sudah lalu gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya memproyeksikan untuk membuat atau ya menginisiasi jurnal, saya rasa butuh nama-nama yang sekiranya unik, yang belum ada di sekopo. Oke, ini saya rasa tadi ya standarnya, apakah jurnal ini sudah dilakukan peer reviewer, kemudian abstrak ini apakah bahasa Inggris dan ditulis dalam bentuk latin, kita klik. Oke, kemudian apakah referensi dalam latin, kita juga bisa memilihnya. Nah, ini keberkalaan, apakah jurnal kita itu berkala terbitnya, saya rasa semuanya sudah iya. Termasuk ini adalah ini ya, ini yang publication ethic, ethic and malpractice, ini saya rasa semuanya sudah, walaupun di sini ada beberapa kriteria yang nantinya bisa dibaca. misalnya kita iya juga. Oke, ini beberapa ketentuan ketika tentang ini ya, tentang tanggung jawab terhadap para penulis, saya rasa misalnya ini ya tidak boleh mengirim dari, lebih dari satu jurnal, kemudian kalau itu dibiayai itu disebutkan. Biasanya ada pengakuan tentang funding ya, atau siapa yang kemudian membiayai saya rasa. Walaupun di kita memang masih belum akrab. Jadi, di beberapa kritis itu tentang apakah penelitian ini dibiayai oleh siapa itu kadang-kadang memang belum begitu disebutkan. Oke, tentang peer review, saya rasa intinya adalah kita menyebutkan, jadi sistem review kita itu seperti apa, apakah editor yang main editor review, yang review itu editor, apakah itu nanti single blind atau double blind yang penting disebutkan. Jadi, beberapa istilah misalnya, kalau kita lihat beberapa jurnal yang di sekobos, itu kan mereka di tampilan depan ya, di OJS-nya kan beberapa tidak mengenal istilah reviewer, karena reviewer itu kalau di ini ya, itu dikenal sebagai editor. Nah, sehingga saya rasa kalau misalnya Bapak-Ibu nanti mau memilih reviewer atau editor yang dari luar negeri, dicoba saja untuk ditawari mereview, nanti mereka mau apa tidak. Karena kalau kita tidak kenal, kalau hanya sekedar konfirmasi mau apa tidak, biasanya kalau nanti diinvestigasi, nanti tetap akan ketahuan. Nah, akan sangat elegan kalau kita suruh mereview. Tadi kemarin sudah ada, bahkan ada beberapa ya, yang sampai ribuan mengirim review, Nah, itu setidaknya akan menjadi legitimasi bahwa kita melibatkan editor atau reviewer dari luar. ini juga publikasi netik ya. Lisensi dan copyright ini serasa sudah ada semua. Saran saya kemarin ya, kalau jurnal kita mau submit di Sekopus, kalau lisensinya itu masih ada yang NC, no komersial itu ya, itu serasa diganti. Karena Sekopus serasa itu tetap dikomersialisasi, sehingga kita bebas saja. Yang aman itu ya yang CC BY itu ya. Jadi itu nanti lebih umum, lebih bisa digunakan secara umum. Oke, kadang-kadang itu seringkali kita tidak perhatikan, kadang-kadang kita meniru dari beberapa jurnal yang telah ada. Nah, menurut saya beberapa alasan, walaupun ini tidak pernah dinyatakan, karena ini sensi ya, persoalan komersialisasi, tapi ketika jurnal kita itu menyatakan tidak boleh dikomersialkan artikelnya otomatis, itu Sekopus ya tidak berkenan, karena Sekopus nantinya juga dikomersialkan. Oke, kemudian, Oke, ya ini ya. Jadi, kalau berbayar ya dijelaskan. Ini juga di DOAC harus dipertegas, kalau jurnalnya memiliki APC, artikel proses chart, itu ya harus disebutkan di, ininya kalau memang free, ya disebutkan. Nah, ini yang saya rasa kemarin, saya belum juga memahami, apakah jurnal itu memiliki backup elektronik. Jadi, Sekopus itu membayangkan, kalau jurnalnya tiba-tiba bubar gitu ya, apakah jurnal yang lama itu sudah di-pake up, atau bagaimana ini ya. Yang ini kemarin, karena ini orang IT yang bisa menjawab, apakah jurnal kita itu, kalau OJS-nya tiba-tiba down, tiba-tiba berhenti, jurnal kita bubar, itu artikel-artikel yang lama itu bisa masuk arsif, yang bisa suatu saat bisa diakses. Misalnya kita jawab no. Ini kejelasan ya, jadi ini penerbitnya, publisher-nya siapa, miliknya siapa, karena ini nanti juga akan bisa untuk, apa ya, berpotensi untuk ini, konflik ketika tidak diperjelas. Saya rasa, kalau kampus saya rasa aman. Nah, ini jurnal harus sudah ISSN, dan atau ya, jadi kalau sudah EI-SSSN, saya rasa bisa salah satu. Oke, jurnal sudah website-nya ini ya, sudah bahasa Inggris, kalau memang ada tambahan, misalnya bahasa-bahasa lokal, yang penting disebutkan di OJS. Petunjuk penulisan bagi penulis, guide po-autor, saya rasa sudah ada semua. Pokoknya kalau sudah di OJ, saya rasa kriteria dasar ini sudah hampir semuanya sudah terpenuhi. Hanya saja memang yang kita sulit nilai nanti di, misalnya, ketersebaran penulis, maupun ketersebaran editor. M and scoop, ini sudah ada saya rasa. Nah, ini ya. Geographical diversity, saya rasa ini yang, apa ya, kalau di pre-evaluasi ini sangat sederhana sekali, setidaknya untuk mengetahui kejujuran kita, kita memilih yang apa. Misalnya kalau kita memilih ini, yes, ya sudah selesai itu. Maksudnya penilaannya hanya list, kita tidak bisa membaca. Kalau misalnya penulis, editornya hanya berapa itu tidak disediakan di evaluasi ini. Kalau di Arduna kan ada ini ya, 5, ada 4, 3, 2, 1, jadi kita bisa menilai. Kalau ini hanya sekedar yes, no, yes, no yang terasa sangat mudah sekali. Nah, ini. Jadi menjadi salah satu penilaian kalau jurnal kita sudah disitasi di sekopus. Dan itu nanti harus disebutkan. Dan di form itu juga harus menyebutkan berapa citasi kita di jurnal sekopus. saya rasa ini ya, jadi apakah editor itu sudah ahli, ini juga menyebabnya mudah ya. Jadi tinggal, tinggal karena ya subjektif juga, editor itu ahli di bidangnya, makanya saran saya kalau mencari reviewer dari luar negeri itu harus berdasar pada data sekopus. Jadi kalau di Kijis itu, kemarin waktu masih punya akun ya, jadi kita temanya apa, kemudian kita cari di sekopus. Nanti akan terlihat penulis-penulis yang menulis di bidang yang kita cari. Jadi itu akan lebih aman. Karena apa misalnya, kalau misalnya keahlian yang ditulisnya di biodata dan sebagainya, atau gelar itu kadang-kadang kalau tidak ada dokumen di sekopus, itu kemudian tidak bisa menjadi dasar bahwa orang itu ahli karena dianggap belum pernah menulis artikel yang terkait dengan tema tersebut. Nah sehingga cara mencarinya selesai itu. Jadi kita lihat tulisan-tulisan yang bersangkutan itu apakah sesuai dengan artikel atau naskah yang kita minta untuk mereview. Karena itu akan mempengaruhi keahlian di bidang yang bersangkutan. Tentang DOI ini juga ditanyakan di sekopus dan saya rasa semua jurnal sekarang sudah berlangganan DOI, tidak masalah. Nah ini kualitas isi konten ya. Nah menjawab pertanyaan kayak gini itu juga apa ya, kalau hanya yes dan no itu terlalu ini, terlalu sederhana. Karena kita tidak bisa melihat apakah tulisan kita itu sesuai dengan pembaca internasional, yang sesuai dengan bidang akademiknya. Oke, kita yes saja karena ini contoh. Jadi apakah artikel kita itu selalu sesuai dengan kemarin ya. Jadi scoop and M itu sangat penting karena itu akan menilai seberapa konsisten jurnal-jurnal yang sudah ada atau artikel yang kita upload untuk direview oleh tim penilai terhadap M&Scope. Makanya kemarin di diskusi kita pertemuan sebelumnya, kalau bisa nanti kalau mau submit sekopus, artikel-artikel yang 10 maupun yang 3 isu terakhir itu harus tidak ada yang melenceng dari scoop. Ini penting. Jangan sampai ada yang keluar dari scoop. Nah caranya kalau memang perlu, kemarin ya di jurnal apa kemarin, kalau yang PGMI ya. Kalau memang perlu ya scoopnya kita perluas sehingga tidak ada yang keluar. Oke, ini kalau berlaku kalau, saya rasa ini berlaku kalau kita mau mengajukan. Tapi kalau kita sudah di sekopus, misalnya kayak Kijis ya, kita harus tidak boleh keluar dari subjek area yang telah dirumuskan, yang telah ditentukan oleh sekopus. Karena kalau nanti kita keluar, maka nanti ketika dievaluasi secara berkala, nanti bisa di discontinue dan sebagainya. Oke, kalau ada tabel, gambar, itu harus, saya rasa harus dicantumkan. Nah ini ya, jadi penggunaan bahasa, apakah secara grammar itu sudah bagus, mudah dibaca, stroke goal-nya itu sudah bagus, standar, dan bisa dipahami. Nah makanya untuk ini kita memang butuh proofreader bahasa, orang yang ahli dalam bidang tertentu. Tapi juga ini, kalau di Islamistadis saya tidak tahu kalau kajian yang lain memang agak sulit untuk mencari proofreader yang native ya, yang dari luar. Karena terkadang kajiannya itu berbeda. Karena di Islamistadis, apalagi yang lebih ke sosiologi maupun ke antropologi, biasanya ada kajian-kajian lokal yang itu memang butuh orang Indonesia ketika memahami tentang berbagai istilah yang berkenaan dengan istilah-istilah lokal itu, sosiologi, antropologi itu. Sehingga beberapa pengalaman ketika itu diproofread oleh orang yang luar, kadang-kadang juga ada miss ya, ada beberapa kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang terkait dengan kajian. Apalagi ketika kajiannya, kajian keislaman. Misalnya tentang istilah-istilah Arab, istilah-istilah tafsir, istilah-istilah hadis itu kadang-kadang juga nanti menjadi persoalan. Nah, abstract ini harus sangat jelas, mudah dibaca dan menyediakan ringkasan yang sangat komprehensif terhadap artikel. Nah, ini serasa walaupun hanya sederhana nanti, ini silakan nanti diisi, sehingga nanti kita belajar untuk menilai jurnal kita melalui standar Skopus. Oke, yang kedua, jadi saya mau menyampaikan ini ya, jadi tadi disini Pak Wahibur, jadi Skopus itu setiap, ini keluar September, kelihatannya sebelumnya itu dunia atau apa ya. Jadi secara berkala, setahun bisa tiga kali itu Skopus merilis jurnal-jurnal yang didiskontinue, yang sudah dianggap dikeluarkan, tidak berlaku di Skopus. Nah, yang warnanya orang ini adalah rilisan terbaru, sekitar 58 jurnal yang baru di diskontinue, di Skopus per September 2020. Totalnya, kalau di total itu sudah ada berapa ya? Sudah ratusan kelihatannya yang jurnal yang sudah dikeluarkan di Skopus. Nah, kalau kita mau lebih jelis, sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan beberapa jurnal itu yang favorit orang Indonesia dan itu menjadi jurnal langganannya orang Indonesia. Misalnya, ini ya, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ini jurnal yang sangat akrab. Beberapa kali, kiji juga disitasi di jurnal ini. Nah, ketika Skopus mendiskontinue, kabarnya kemarin kita lihat dokumen-dokumen yang beberapa tahun terakhir itu ternyata ikut dibersihkan. Jadi, seharusnya kan tidak berlaku surut ya, tapi beberapa dokumen itu ikut dibersihkan. Nah, beberapa jurnal yang khususnya yang ini ya, yang saya mendapati yang sering digunakan oleh orang Indonesia itu misalnya jurnal ini ya, jurnal test. Thailand ini juga. Nah, rata-rata itu adalah jurnal tersebut, jurnal tersebut tidak sesuai dengan ini ya, publication concern. Artinya mereka melebar cakupannya, skupnya dari subyek area yang telah diputuskan oleh Skopus. Misalnya, saya masih mendapati misalnya psikosocial rehabilitation itu jurnal apapun, tulisan apapun itu bisa masuk di situ. Dan sekali terbit itu per bulan. Jadi, kalau per bulan itu ada, berarti 12, bahkan sesekali ada spesial isu. Total pernah saya hitung itu, satu tahun bisa sampai 5.000 artikel, yang itu sangat gaduh-gaduh. Nah, beberapa tahun kemarin cukup aman, tapi kelihatannya ada yang melapor mungkin ya, ada yang melapor tentang fenomena ini, dan akhirnya sekarang Skopus agak serius dalam mengsikapi tentang jurnal yang telah keluar dari skupnya. Karena biasanya mereka menerbitkan yang penting mau bayar. Sehingga Bapak-Ibu kalau nanti mau menulis, harus hati-hati. Kalau paling aman, silakan pabiesel-pabiesel yang sudah terkenal, Elsevier, misalnya Emerald, dan sebagainya itu saya rasa selalu aman. Tapi kalau pabiesel-pabiesel yang secara logika itu mereka tidak masuk akal penerbitannya, proses peer review-nya, nanti juga akan bermasalah. Oke, jadi itu kemudian yang berikutnya saya akan menyampaikan. Mungkin Bapak-Ibu yang belum pernah ya melihat form Skopus, jadi nanti Bapak-Ibu kalau mau mendaftar Skopus, ini formnya. Ada delapan tahapan yang Bapak-Ibu akan isi terkait dengan data jurnal Bapak yang akan didaftarkan di Skopus. Nah, di halaman awal itu biasanya disebutkan tentang standar minimum yang tadi disebutkan sama Pak Wahegur ya, misalnya harus ada proses review, ada ISSN, berbahasa Inggris abstract dan judulnya referensinya adalah bentuk latin dan ada publication etik dan publication malpractice. saya rasa ini standar minimum dan semuanya saya rasa sudah memenuhi. Oke, jadi nanti tinggal kita yang berikutnya kita harus mengisi ISSN atau EISSN. Saya rasa ini bisa dilipati enggak? Oh enggak bisa ya, harus diisi ya. Oke, kita tidak bisa melewati kalau tidak mengisi EISSN. Oke, tapi di sini sudah saya ini ya, saya ini tadi EISSN, kemudian nah ini, yang perlu diisi hanya ini ya siapa yang bertanggung jawab kontaknya siapa institusi kemudian email dan sebagainya kemudian ini sebagai apa sebagai editor, sebagai publisher dan sebagainya penyanyahnya seperti itu. Kemudian ini tentang jurnal ini ya nama jurnalnya apa kalau ada subtitle disebutkan kemudian alternatif misalnya ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya kalau fikrah fikrah atau fikrah fikrah kemarin al-fikrah itu ya nanti bahasa Inggrisnya apa biar mereka tahu gambaran maksud dari judul itu seperti apa. Nah ini ya nanti harus harus stipennya itu apa jurnal atau apa kemudian ini bidangnya yang saya sebutkan tadi kita bisa memilih beberapa bidang yang terkait dengan jurnal kita. ini ada yang baru masuk kemudian negaranya nah ini apakah pernah didaftarkan sekopus apa belum karena ini nanti menyangkut apakah itu di luar batas sanksi yang diberikan atau memang belum pernah mendaftarkan. Nah ini yang saya maksud ya jadi di sekopus nanti ada dua pilihan apakah kita itu mau mendaftarkan semua sorry full isu berarti kita mendaftarkan tiga nomor atau tiga isu terakhir atau kita mau mendaftarkan single artikel berarti ini ada sepuluh artikel yang akan kita yang akan kita upload. Nah saya rasa ini perlu kehati-hatian beberapa kali saya mencoba kalau grosernya itu tidak apa ya tidak mendukung kadang-kadang sulit untuk mengupload artikel biasanya muter-muter enggak selesai-selesai nah dipastikan bahwa artikel itu sudah ada gambar pdf-nya karena beberapa beberapa laporan ada beberapa jurnal yang kemarin tidak lolos di disevaluasi hanya karena pdf-nya itu tidak berhasil di upload nah ini nanti bisa untuk merugikan ya tapi kalau tidak lolos di sesi ini biasanya tidak ada sanksi tapi setidaknya itu akan apa ya membuang waktu kita karena kita menunggu berbulan-bulan kemudian hanya karena dokumen kita tidak berhasil di upload dengan baik nanti dikembalikan lagi nah ini saya rasa selalu ya MSCO kemudian kapan mulainya jurnalnya kemudian publishernya siapa editornya siapa nah ini ada linknya sehingga mereka itu bisa mengecek kalau bisa nanti kalau ditulis editorialnya dan publishernya linknya ini dikasih ID Skopus yang bisa untuk merujuk ke Skopus sehingga mereka itu bisa melihat reputasi kapasitas editor yang bersangkutan melalui data Skopus walaupun ini sebenarnya untuk mempermudah mereka juga akan mencari tahu siapa editor yang dipasang dan siapa editornya di jurnal ini saya rasa itu ini tentang OJS nah ini pertanyaan-pertanyaan tentang artikel dalam bahasa Inggris oke ini ya kemarin yang kita bahas jadi kalau mereka open akses apakah ini sudah terdaftar di DOAJ karena DOAJ dianggap lembaga yang mengindex jurnal-jurnal yang open access DOI juga ditanyakan kemudian kemudian penulisnya ini ada pilihan apakah internasional dengan benua yang berbeda internasional tapi benuanya sama nasional dengan berbagai macam institusi atau nasional tapi sama institusinya nah ini harus di apa ya harus ini setidaknya tergambar dari artikel yang kita daftarkan 10 atau 3 isu terakhir tadi oke kalau sudah sebetulnya tinggal kita submit ini ya karena ini kita tidak mengisinya jadi enggak bisa di-submit itu saja jadi mengisinya saya rasa lebih sederhana daripada mengisi DOAJ yang formnya sangat banyak sekali oke ini nanti kalau sudah kita akan dapat kode yang bisa melacak sampai di mana posisi kita sampai di mana yang kemarin tadi ya yang jurnal apa kemarin Alfikra atau apa ini baru di sini karena baru Juni atau Juli jadi ini adalah salah satu jurnal yang saya daftarkan dan sekarang masih menunggu ini ya di bendol terakhir ini ini kita daftarkan 15 Mei kelihatannya kalau melihat tren beberapa jurnal yang kemarin submit yang April aja sudah pengumuman kelihatannya ini sudah dinilai tinggal mungkin tinggal penentuan oke saya rasa itu dari saya setelah ini kita melanjutkan karena kalau kita mengikuti jadwal harus sambil kenalan ya mengikuti jadwal harus tiga kali klinik saya rasa tidak akan tidak akan cukup oke saya rasa itu Pak Weibur masih halo Pak Weibur oke Pak Takim langsung langsung aja di kemarin lanjutkan Pak Takim yang kemarin oke berarti ini ke jurnal bentar saya lihat datanya ternakan belum pertanakan pertanakan sudah ada Bu Dewi ini nggak ada ya lanjut aja oh ada sudah Bu Dewi ada Pak Takim Bu Dewi ada silahkan Bu Dewi Pak Rondi Allah juga ada kelihatan halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah selamat pagi Pak pagi silahkan langsung Pak terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kami dari jurnal petanakan saat ini masih di Sinta 3 cuman dari pengelola ini ada rencana untuk menaikkan ke Sinta 2 Pak dalam waktu dekat ini mungkin mohon di review Pak apakah sudah layak untuk dinaikkan ke Sinta 2 saat ini kami sedang mencoba untuk ya sebenarnya masih mencari-cari bentuk bentuk dari selingkung jurnalnya yang bagus itu seperti apa karena kemarin tahun kemarin itu kami melakukan perubahan merujuk kepada atau mencontoh pada jurnal-jurnal yang sudah skopus kami kemarin mencoba untuk merujuk kepada jurnal media peternakan yang dimiliki oleh IPB kami coba merujuk ke sana sehingga kami merubah gaya selingkung yang kira-kiranya bisa untuk dimasukkan ke jurnal ketingkat yang lebih tinggi untuk saat ini jurnal kami itu baru yang berbahasa Inggris itu baru abstraknya saja Pak selebihnya masih bahasa Indonesia kemudian ya kalau ada jurnal berbahasa Inggris kami terima tetapi tetap kami masukkan berbahasa Inggris tetapi tidak menolak yang bahasa Indonesia karena memang masih berbahasa Indonesia dan saat ini sedang direview oleh DOAJ karena memang kemarin itu belum semuanya berbahasa Inggris sekarang sudah kami ubah ke bahasa Inggris untuk OJS-nya kemudian juga mengenai reviewer kami juga baru memasukkan kami mengambil reviewer dari Malaysia dan dari Thailand baru itu Pak dari negara luar kemudian juga untuk jurnal artikel sendiri itu masih artikel lokal kami belum mencari atau belum mendapatkan artikel yang dari luar negeri nah ini masalahnya karena memang kami lebih fokus untuk saat ini mengenai selingkung dan juga tampilan jurnal juga untuk reviewer kedalanya saat ini mungkin kami belum tahu apakah jurnal kami ini sudah bisa untuk dinaikkan ke Sinta 2 mungkin mungkin mohon untuk di review mungkin dari saya saya sendiri diminta untuk di IT cuman saya baru gabung itu baru setahun di jurnal penerangannya baru-baru belajar juga lebih banyak otodidaknya sehingga mungkin mohon masukannya mengenai tampilan jurnalnya terima kasih ini jurnal peternakan tapi sudah lama ya terbitnya mulai offline-nya itu 2006 padahal waktu itu belum ada ini ya ada ada prodi peternakan tidak ada dari 2002 walaupun masih IIN itu ya iya iya pak awalnya iya 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 sudah ada ini umum ya ada prodi umum iya 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 penulisnya pak sudah banyak yang dari ini dari luar negeri kita baru dapat dari Malaysia dari luar negeri belum penulis artikelnya 3 masih lokal oh gitu ya yang ini ya yang editornya ya sudah ada beberapa dari ini ya sudah pernah ngecek situasi di sekopus pak belum juga pak belum oke oke boleh boleh ditambahkan pak silahkan bu iya pak ini untuk di akun di google skolar kita itu untuk impact kita itu tidak muncul pak yang apa bu kalau kita kalau kita ke apa ke risk ah iya nah ke impactnya itu kita tidak muncul pak yang apa ya ini kalau saya buka google skolernya ini sudah ada dikutip 480 indiknya 13 indik i10 nya 18 sudah ada bu yang belum ada impactnya pak impactnya kalau kita ke sinta pak kita klik iya pak menaruh di sinta kemarin kan sinta pernah nerbitkan jurnal yang ranking jurnal itu di sinta 3 tapi impact factornya tidak muncul tapi sinta kelihatannya tidak pakai impact factor ada pak di impactnya pak jadi kita posisinya sudah di bawah kalau dilihat citasi kita sudah cukup tinggi tapi impact kita tidak terbaca di sinta itu pak oke oke selamat menikmati Oke, saya rasa nanti bisa ini ya ke admin Sinta saja karena untuk menilai ini impact yang menjadi ranking di Sinta itu ya Iya Pak, benar Pak Ini adminnya ya Iya Oke Saya rasa itu Oke, terima kasih Bu Dewi Iya Pak Sama Pak Radhi Allah Jadi saya kira Kalau ingin diskoposkan Yang pertama Editornya ya Perlu berburu editor dengan cara mengirim review Review cuma problemnya kan artikel ini Jurnal Pertanakan ini bahasa Indonesia semua Jadi belum bisa mencari review dari luar negeri Jadi perlu strategi call paper ya Call paper yang bahasa Inggris ya Memangnya topiknya tentang apa mungkin Saya nggak paham tentang Jurnal Pertanakan Bad call paper Nanti dikirim ya Dikirim ke penulis-penulis yang terkait dengan topik itu Jadi biasa kita dulu awal-awal juga berburu seperti itu Kemarin ya Seperti Pak Preso itu sampai Ngirim seribu Seribu Itu diusahakan itu Nanti sambil perbaiki Nanti kalau mau jadi reviewer Berarti Mau submit berarti nanti ke depannya bisa jadi reviewer Atau editor Sehingga memungkinkan untuk Apa Menjadikan Dijadikan sebagai editor Yang kedua Bu Yang perlu ditekankan adalah Benchmark Bu Benchmarking jurnal Jadi tadi yang dilakukan sudah benar Yang malah melihat IPB Melakukan itu Sebenarnya Polanya saya dikuti Bu Sambil nanti Desainnya Layoutnya juga Di Pelan-pelan nanti Sambil nanti Dicinta Duakan Strateginya apa Bu Yang perlu dilakukan Di Pertama Berta Jadi jangan Kalau full English semua berat Pertama mungkin 20% dulu Mungkin dari Ini berapa Satu Terbitan berapa Artikel Bu Sekarang 8 artikel Pak 8 artikel Pertama 2 atau 3 dulu Nanti nomor berikutnya 50% Nomor berikutnya 75% Nanti 50% Jadi nanti Mungkin dalam 2 3 tahun Nanti mungkin Bisa disetap Ke Sikobu Saya kira Kalau kita langsung Drastis Langsung Melakukan Beban itu Istilah Kalau itu Terlalu berat Jadi saya kira Pelan-pelan Tahap Pertahap Nanti nomor ini Nanti Usahakan Kalau perlu Di-translate Sendiri Bu Jadi Ikhtiar Ikhtiar kita Tulisan Teman itu Kita translate Saya kira semua Bentuk ikhtiar Terus setelah itu Bertabu 20% 25% 50% Setelah itu 70% Baru 100% Jadi dari tahapan itu Nanti Saya kira tidak Memperberat Menuju Sikobu Saya kira Semua punya Kesempatan Jadi yang penting Kita Perbaiki Pelan-pelan Insya Allah bisa Saya kira gitu Bu Saya tanya Bu Kalau di Klasternya itu Masuk klaster apa Pertanakan itu Animal Science Di sana Animal Science Gak ada Pertanakan Gak ada Gak ada Pak Tapi nanti Ada dibagi Nanti dibagi-bagi Lagi Pak Ada yang Teknologi hasil Ternaknya Teknologi produksi Ternaknya Kesehatan ternaknya Pecah-pecah lagi Soalnya ini Saya cek Di Simago itu Maksudnya ini ya Animal Science And Geology Ini ya Iya Pak Benar Benar Pak Ini kalau kita Cek itu Jurnalnya Termasuk ini Lumayan 429 Iya Pak Tapi impactnya itu Yang gak Gak muncul Pak Enggak Kalau impact Sinta itu kan Hanya di Sinta Kalau misalnya Gak pengaruh Di Sekopus kan Karena itu Persoalan Administrasi aja Ya maksudnya Pak Ini kan Jurnalnya Bidang Animal Science And Geology Masih sedikit gitu loh Kalau kita bisa Ini ya Usahakan Mungkin gak Sekarang sih Misalnya Kalau misalnya Jurnal Pertanakan ini Kita ini ya Biar nanti Bisa ke Sekopus kan Ini kebanggaan PT KIN ya PT KIN Ini Jurnal Pertanakan Yang di Sekopus gitu Dan ini Subjek arena Masih Masih Sedikit Sehingga Serasa juga Berpeluang lah Untuk Bisa kita Ini ya Bisa kita Push Untuk ke Sekopus Iya Iya Pak boleh nanya Pak Iya silahkan Ini Terkait dengan Rencana Sinta Kita itu Pak Apakah Untuk pengajuan Kesinta 2 itu Kita harus Terindeks di DOAJ Dulu Pak Oke Sebetulnya Tidak ada Ini ya Ketentuan tertulis Ketentuan tertulisnya itu Kalau DOAJ itu Nilainya Dianggap Indeks Indeks Tengah ya Menengah ya Jadi Di Di Arjuna itu Kan ada Tiga level Indeks Yang paling Tinggi itu Sekopus Sama WOS Yang sedang itu Adalah EBSCO Termasuk DOAJ Hanya saja Memang secara Tidak tertulis Itu ada Semacam Apa ya Kalau Kalau belum DOAJ itu Dianggap Sistem Manajemennya Itu belum Begitu ini Tapi ya Diikhtiari aja Karena Untuk Kesinta 2 itu Kan bisa Secara Regulir Secara Pertabitan Kalau memang Belum Sambil menunggu DOAJ Kalau memang Belum Kita Ini Kita Daftarkan Lagi Nanti Tapi Tidak apa-apa Kita sedang Di review Pak Kemarin Datang email DOAJ Kira-kira Pertanyaannya Kita Submit Ke DOAJ Di Bulan Juli Sudah Datang email Dari DOAJ Bahwa Pengajuan Kita Sedang Di review Belum ada Ini Catatannya Belum Kira-kira Itu Prosesnya Biasanya Cepat Mungkin Bulan Depan Tapi Biasanya Yang penting Ketika ada Catatan Dari Tim Itu Segera Dibalas Kalau tidak Langsung Di reject Kemarin Teman-teman Yang dikhusus Rata-rata Dapat email Tapi Dibiarkan Akhirnya Ini semua Enggak Enggak Lola semua Jadi Dipantau terus Emailnya Yang dari Ini DOAJ Oke Jadi Merti Untuk Reakreditasi Gimana Pak Dicoba Ncoba Enggak Bayar Kena Penalti Enggak 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 Arjuna Itu Paling Kita Maju Iya Merti Direkom Maju Aja Pak Maju Aja Gak Apa-apa Misalnya Gagal Besok Bisa Ngaduin Lagi Itulah Kehebatan Arjuna Dan Sinta Iya Pak Terima kasih Pak Oke Silahkan Pak Waifun Saya kira cukup Untuk jurnal Pertanakan Pak Kita lanjut Ke Naziruna Katanya Pak Ana sudah siap Oke Cek Cek Masuk Pak Masuk 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 Moga Masuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemarin Tidak Sempat Laporan Karena Di Warung Kopi Pak Sekarang Insya Allah Bisa Jadi Kemarin Mengganggu Musiknya Terlalu Besar Oke Ini Nazruna Jurnal 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 Pendidikan Islam Cuma Sebenarnya Saya agak Minder Pak Karena Jurnal Pendidikan Islam Di Indonesia Terlalu Banyak Terus Ini juga Usianya Masih muda Sedangkan Yang Kakak Kakaknya Saja Masih Belum Ada Yang Skobus Tapi Tetap Saya Akan Laporan Dan Berusaha Untuk Meniru Kakak Kakak Yang Misalnya JPI Bandung Jurnal Jurnal Pendidikan Islam Memang Sangat Banyak Sekali Tapi Saya Juga Mencoba Dari PT KIS Wasta Semoga Paling Tidak Habis Acara Ini Saya Bisa Masuk Di Cinta Dua Minimal Paling Tidak Karena Saya Sudah Mencoba Menjaring Seperti Pak Aprizo Kemarin Ternyata Memang Sulit Untuk Mencari Penulis Jadi Luar Indonesia Kemarin Menjaring Reviewer Hanya dapat Beberapa Itu Ada Yang Dari Malaysia Satu Dari Thailand Satu Dari UK Ada Satu Tapi Saya Tembusi Lagi Untuk Mereview Agaknya Lambat Ini Yang Tadi Panjenengan Bilang Coba Disuruh Untuk Mereview Tapi Tidak Hanya Nama Ternyata Saya Email Lagi Kok Enggak Kembali Kembali Apa Ini Hanya Tempel Nama Saja Itu Laporan Untuk Review Sedangkan Saya Untuk Editorial Team Masih Belum Belum Itu Juga Paling Tidak Sesuai Standar Arjuna Saya Sudah Menempatkan Dari Berbagai Institusi Dan Baling Tidak Lingkupnya Sudah Nasional Terus Mulai Periode Ini Saya Mencoba Untuk Pakai Bahasa Inggris Semua Walaupun Masih Terlihat Mencari Artikel Yang Lingkupnya Kakak Seperti Kakak Kita Jurnal Pendidikan Islam Itu Juga Masih Kesulitan Sehingga Peran Editor Juga Kurang Maksimal Untuk Yang Lain Pastinya Masih Dalam Proses Untuk Menuju Seperti Itu Atau Saya Juga Punya Angan-angan Kemarin Kayak JPI Itu Tapi Hadiahnya Besar JPI Bandung Itu Ada Semacam Award Untuk Penulis Luar Negeri Itu Kolaborasi Ini Kalau Dari PTKI Swasta Ini Yang Modal Seperti Itu Yang Kayaknya Harus Bernafas Dengan Seperti Itulah Pak Mohon Nanti Barangkali Ada Taran Dan Mungkin Seperti Inilah Journal Dari PTKI Institut Gaya C. Abdul Halem Mojokerto Tapi Di Sistem Kan Ada Dikadu Sampun Pak Itu Saja Atau Minta Bapak Sampai Terima kasih Pak Anas Atas Raporannya Saya kira Langkah-langkahnya Tadi ya Artikelnya ada Bahasa Inggris Itu udah luar biasa Nanti Tinggal Gini Pak Anas Ini Melalui Pro-reading Gak panas Artikel-artikelnya Tidak Pak Hanya Review Setelah review Nanti Pro-readingnya Hanya editor Gak sampai Ada Pro-reading yang Terlalu detail Itu juga Membutuhkan tenaga Yang luar biasa Dan biaya Minimal ya Minimal Anu Pak Minimal Abstraknya Jadi Abstrak ini Minimal Abstrak aja Nanti karena Apa Biasanya Apa Konten di Skopus itu Abstraknya Yang lebih Gampang Dibahami Dan lain Ini Saya kira Udah Aturannya Udah ada Semuan Disini Udah Dio AC Pak ya Udah 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 Untuk yang Set in Skopus itu Saya Nggak Bisa Ngetracknya Tapi Kemarin Ada Satu Yang Dari E-GIM Itu Karena Open Akses Yang Ngeceknya Di Skopus Saya Nggak Bisa Ini Pak Kita Biasanya Dapat Dari Ristek Diktir Dulu Tapi Sekarang Sudah Sudah Berhenti Jadi Kita Juga Nggak Bisa Akses Mungkin Pak Irvan Punya Pak Irvan Sudah Nggak Ada Oke Sudah Sudah Berapa Nomor Ini Pak Halo Panas Ini Baru Tiga Tahun Ini Masih Tiga Tahun 2018 Inggrisnya Berarti Mulai Mulai Volume Yang Ini Volume Ini Ya Daripada Pulu Yang Volume Kedua Yang Nomor Kedua Tiga dari luar ya. Nanti sambil editornya diperbaiki. Nanti naik Sinta 2 sekaligus nanti kalau sudah siap naik daftar ke Skopos. Silahkan Pak Takim kalau ada komentar Pak Takim. Oke ya kalau saya standar ya, jadi editornya atau reviewernya ditingkatkan yang diversitas dari beberapa negara sama penulisnya. Karena tantangan yang real itu-itu. Kalau yang lain mungkin bisa diikhtiari ya tentang kualitas artikel bahasa Inggrisnya mungkin bisa diikhtiari. Tapi ikhtiar yang agak susah memang kalau kita mencari artikel-artikel yang dari luar negeri. Tapi karena Runa ini jurnal baru saya rasa nanti bisa di setting lah. Jadi kira-kira apa ya ke Skopos tahun berapa kemudian ikhtiarnya selama jangka waktu itu seperti apa. Khususnya adalah mencari beberapa penulis dari luar negeri. Kalau jurnal pendidikan Islam itu kan luas ya. Jadi hampir di beberapa negara itu ada fenomena tentang pendidikan Islam saya rasa. Nah kita juga mungkin bisa sejaring orang-orang Indonesia yang sedang study atau sedang ada di luar negeri juga bisa untuk kita apa ya minta bantuan mungkin nanti kolaborasi atau gimana lah diselesaikan secara adat lah bagaimana cara mencari para penulis-penulis yang dari luar negeri ini. Saya rasa itu. Ya Pak Kuleng tidak setelah ini kan bisa maju untuk reakreditasi Sinta 2 Pak. Bulan ini Pak? Ya sudah submit Pak tapi Arjuna masih agak ya volume bukan nomor ini yang saya ajukan untuk Sinta 2 barangkali bisa ikut Pak Afri di Sinta 2. Oke siap-siap-siap. Ampun biar yang lain dapat satu. Oke oh iya lanjut berikutnya jurnal Alkut 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 sudah ini Assalamualaikum 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 Halo 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 siap Selamat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya, jelas Pak suara saya, maaf ini agak gangguan Sangat jelas sekali Ya Saya malang jelas suara Pak Taqib Ini juga jelas sekali, Pak Al-Quds Jena studi Al-Quran dan hadis ya Baik Pak, ini jurnal kami, Al-Quds Alhamdulillah sudah sindua Memang benar, terus terang saja, di IIN Curup Jurnal Al-Quds bukan salah satu yang kita rencangkan untuk ke sekus Karena kami kan belajar dari IIN Curup Dulu juga kami belajar dari awal Jadi ada beberapa jurnal yang memang dari awal Kita siapkan untuk ke Skopus Ya, ini jurnal Ajis dan jurnal Al-Falah Mereka ikut di kelas B sama kelas E Tapi tidak apa-apa Kami juga telah mendengar tadi Penurahan dari Pak Taqib Dan Pak Wahibun Saya kayaknya kok pengen Al-Quds mencoba untuk ke Skopus Ini mungkin perlu waktu Karena artikel kami Pertama belum berbahasa Inggris Walaupun abstraknya sudah berbahasa Inggris Dan di versi penulis Editor maupun reward dari luar biasa juga Masih belum terpenuhi Jelas Setelah mendengarkan penutupan dari Dona Rasumber Saya berpikir Kayaknya ini Boleh juga dijual untuk diajukan ke Skopus Karena saya lihat Di Skopus Jurnal yang Skopnya adalah Khusus Al-Quran hadis Belum gitu Saya kira Pak sedikit laporan dari saya Ya Ini Pak Oke 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 Ini masih Besenisa berarti ya Edisi terakhir Oh iya masih Maaf ya Pak Saya hilangkan Oke Pak Asri Masih ada anak bayi Halo Pak Asri Ya iya lah Mau masih Mau nambah enggak 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 Kalau enggak saya mau Mungkin Enggak Wahibur ini Saya mengalami gangguan audio Enggak tahu saya Gak mau dengar Oh iya ya Oke Oke Terima kasih Pak Asri Jadi Saya kira Tadi ya seperti Jurnal sebelumnya Karena ini artikel yang masih Bahasa Indonesia ya Itu tim Perlu ada Apa Perlu membentuk tim khusus ya Nanti mungkin Yang biar awal Untuk nomor berikutnya Perlu di Translate dulu Translate Bahasa Inggris ya Mungkin tadi Melalui Bertahap ya Presentasenya Mungkin kalau ini Satu Dua Tiga Empat Mungkin artikel Mungkin tiga Mungkin tiga dulu Empat dulu Terus translate ya Mungkin nomor berikutnya Sambil memperbaiki Penelis-melis Dari luar ya Atau Yang kedua Terkait dengan editor ya Jurnal tim ini masih Lokal semua ya Perlu ditambah ya Perlu ditambah Perlu di Apa Di Di Apa Orang-orang yang tadi Jurnal standing tadi Yang perlu di Perlu diperhatikan Jadi Editor Standing juga Editor standing Editor-editor itu harus Punya tulisan yang Cukup dikenal Jadi Itu Pak Sebelum masuk Skopus Saya kira jangan terlalu Nekat dulu Karena artikelnya Semua masih Besen Indonesia ya Bertahap daripada Nanti kena Kena hukuman ya Kena hukuman Jadi bertahap dulu aja Sabar Ini akan diperbaiki Satu Tiga nomor lah Kira-kira 2021 Mungkin Akhir nanti bisa Submit ke Skop Saya kira bertahap Sambil perbaiki Artikel Yang kedua Editor-nya Tim editor-nya Sama review-nya Saya kira itu Saran saya Mungkin Pak Taken Oke Sama sih Sebetulnya Jadi tadi ya Artikelnya dari Bahasa Inggris Digarap Kalau misalnya Keberatan dengan Jumlah artikel Tadi 10 ya Mungkin tidak Usah terlalu banyak Yang penting Ada Dimulai di ihtiari Ada beberapa penulis Yang dari Keluar Kemudian ya Sambil Kampanye ya Jadi Ini Ini indeksnya Saya rasa Beberapa pengalaman Tidak usah Ragu-ragu Apa ya Mengindekkan Dunal kita Di Beberapa Pengindek ya Misalnya Yang Yang sering Jadi di Research Gate itu Kadang-kadang Orang banyak Mencari Artikel Itu lewat Research Gate itu ya Jadi Buat akun aja Atas nama Jurnal Kemudian artikel kita Kita upload Di situ Sehingga Semakin Memperluas Peluang Orang untuk Mengakses Artikel kita Walaupun ini Sudah ada Cross drive Sudah ada Dimension Tapi Beberapa Apa ya Beberapa Kali Kita Apa ya Dihubungi Ketika saya tanya Itu Dapat Akses Misalnya Kijis itu Ya salah satunya Dari Research Gate itu ya Oke Saya rasa itu Karena Masukannya Terima kasih banyak Atas bukannya Insyaallah Akan kita Tingkatkan Oke Pak Waipur ini Ada yang Mau bertanya Mungkin Kita persilahkan Aja ya Silahkan 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 Bu Dian Assalamualaikum Ya mungkin Saya lanjutkan Aja Pak Karena ini Audio saya Masalah Surah Apa-apa Tadi Mungkin Mungkin Nanti Mungkin Nanti Ini Mungkin 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 Lanjut dulu Pak Makasih Masukannya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh Iya Izin bertanya Pak Ini Untuk Yang tadi Licensing Sama Copyright Apakah Harus Eksplisit Tertulis Di Jurnal Kemudian Itu yang pertama Pak Kemudian Yang kedua Untuk Sebaran Atau Diversiti Dari Editorial Board Itu Apakah Tim Apa namanya Editor Jurnalnya Aja Atau Termasuk Dengan Mitra Besari Termasuk Dengan Reviewernya Atau Harus Diversiti Masing-masing Tim Managingnya Sama Mitra Besarinya Itu Karena Kalau Untuk Join Sendiri Untuk Editor Apa Namanya Untuk Tim Editor Itu Kebanyakan Dari Lokal Indonesia Sedangkan Kalau Reviewernya Sudah Sudah Ada Dari Sekitar Dua Benua Kemudian Beberapa Negara Itu Apakah Dihitung Juga Sebagai Diversity Reviewernya Atau Memang Khusus Untuk Editor Saja Terima Kasih Oke Oke Kalau Yang Lisensi Serasa Harus Ada Jadi Setiap Journal Itu Harus Ada Copyright Yang Itu Bisa Sekarang Dipermudah Dengan Lisensi Yang Bisa Kita Gunakan Setidaknya Itu Ketika Orang Membuka Artikel Kita Itu Biasanya Di OJS Sudah Dipasang Yang Paling Bawah Lisensinya Yang Pakai CC BI Atau Apa Karena Itu Nanti Menjadi Hak Cipta Artikel Ini Apakah Penulisnya Statusnya Apa Kalau Sudah Dipublish Artikel Ini Kepada Publisher Atau Kepada Penulis Itu Harus Sudah Diatur Karena Tadi Jadi Misalnya Kalau Logikanya Kalau Misalnya Ada Beberapa Lisensi Yang Misalnya Journal Itu Tidak Boleh Artikel Itu Dijual Atau Dikomersialkan Tetapi Kalau Misalnya Kita Masuk Sekobus Berarti Otomatis Kita Harus Relak Artikel Kita Dijual Nah Saya Rasa Semua Kalau Kita Misalnya Mau Nisi Di Kalau Sudah Di OJ Saya Rasa Semua Artikel Sudah Menerapkan Lisensinya Itu Gitu Bu Dian Berarti Harus Dieksprisitkan Lagi Karena Hanya Baru Publication Etiknya Saja Bukan Yang Biasanya Kan Disini Nah Itu Kalau Kayak Alkud Itu Kan Ada Ada Menu Sendiri Itu Pak Menu Copyright Tadi Ini Misalnya Di Itu ada Copyright Notice Apakah Harus Seperti Itu Notice Biasanya Ada Disini Ini Itu Kalau Di DOAC Itu Jangan Sampai Harus Relevan Dengan Ketika Yang Ada Di Copyright Di Ini Nah Ini Harus Sesuai Karena Kalau Ini Ini Kan Sama DC BY NC Dan SA Ini Nanti Kalau Diklik Itu Sama Dengan Yang Ada Di Artikel Tadi Ini Yang Saya Katakan Tadi Oke Dan Itu Setiap Artikel Itu Harus Ada Yang Mending Kalau Persoalan Video Adil Yang Biasanya Gagal Itu Karena Disini Itu Beda Dengan Yang Ada Di Dalam Tadi Sudah Sama Yang Ada Disini Dan Ada Di Dalam Tadi Oke Ini Setiap Artikel Saya rasa Sudah Ada Kalau Tidak Ada Disini Saya rasa Tidak Masalah Yang Mending Di Copyright Itu Ada Karena Itu Bisa Di Akses Secara Terbuka Tidak Harus Masuk Ke Akun Ini Hanya Mempermudah Gambar Ini Hanya Untuk Mempermudah Orang Untuk Mengetahui Ininya Apa Lisensinya Apa Copyright Tapi Informasi Yang Utama Sebetulnya Ada Di Code Yang Copyright Oke Yang Kedua Tentang Jadi Memang Gini Jadi Ini Menurut Saya Ini Apa Ya Memang Sebetulnya Beberapa Jurnal Itu Tidak Kalau Yang Ditampilan Depan Itu Tidak Mengistilahkan Adanya Reviver Reviver Itu Adalah Istilah Teknis Para Orang Yang Ini Yang Mereview Artikel Nah Sebetulnya Kemudian Dari Editor Jadi Kalau Nanti Mengisi Form Itu Boleh Kita Mencatumkan Walaupun Disitu Itu Bunyinya Editor Boleh Kita Mencatumkan Para Reviver Yang Sudah Pernah Kita Mereview Artikel Artikel Kita Karena Di form Skopus Itu Tidak Ada Isian Tentang Reviver Yang Ada Adalah Editor Saya Rasa Itu Sehingga Reviver Itu Termasuk Bagian Dari Editor Karena Itu Hanya Beberapa Jurnal Itu Seringkali Tidak Mencantumkan Reviver Itu Karena Reviver Itu Bagian Dari Proses Penelahan Jurnal Tetapi Karena Di Aturan Arjuna Kita Itu Harus Dipisah Ada Reviver Ada Editor Dan Itu Pun Harus Tampilannya Harus Dipisah Tidak Boleh Reviver Di Bawah Itu Ya Kalau Kita Arjuna Ada Aksesor Yang Isi Kita Akhirnya Terputus Terputus Pak Ya Pak Ada Sampai Arjuna Sampai Arjuna Ya Yang Di Arjuna Itu Memang Mewajibkan Reviver Punya Home Sendiri Tapi Beberapa Jurnal Itu Biasanya Ada Yang Editor Tim Itu Include Termasuk Adalah Reviver Kayak Dikijis Reviver Itu Bagian Dari Editorial Tim Karena Sebetulnya Itu Satu Kesatuan Ada Yang Ada Yang Menyebutnya Misalnya Eksekutif Editorial Dan Sebagainya Itu Hanya Istilah Tapi Kerangka Besarnya Reviver Itu Bagian Dari Editor Orang Orang Yang Berperan Dalam Proses Sebuah Naskah Atau Artikel Serasa Itu Jadi Tidak Masalah Nanti Ketika Mengisi Form Tulisannya Editor Nanti Kalau Reviver Karena Selama Ini Kita Tidak Begitu Familiar Editor Itu Dari Luar Tugasnya Apa Yang Kita Taukan Reviver Dari Luar Tugasnya Menelah Jadi Makanya Dikijis Editor Banyak Yang Internal Karena Biasanya Di Teknis Jadi Reviver Itu Sebetulnya Bagian Dari Editor Itu Kalau Menurut saya Terima kasih Terima kasih Pak Ijin menambahkan Pak Mustahkin Terima kasih Masih dari Join Langsung saja Terkait Dengan Submit Ke Skopus Pengajuan Ke Skopus Khususnya Pada Unsur Kualitas Jurnal Kalau Jumlah Keterkutipan Artikel Yang Ada Di Jurnal Kita Oleh Jurnal-jurnal Yang Terindeks Skopus Itu Ada Standar Jumlahnya Enggak Pak Yang Dipersyaratkan Oleh Skopus Sendiri Pak Oke Sebetulnya Enggak Ada Standarnya Yanya Saja Beberapa Hasil Penilaian Mereka Itu Biasanya Banyak Ditulis Bahwa Kutipan Di Skopus Masih Sangat Sedikit Gitu Kalau Kuantitatif Harus Berapa Tapi Logikanya Kalau Banyak Itu Semakin Banyak Semakin Baik Misalnya Temak Kemarin Ada Yang Berapa Ya Delapan Itu Hasil Review-nya Masih Dianggap Sedikit Misalnya Itu Berarti Harus Sudah Puluhan Kira-kira Gitu Kalau Jurnal-Jurnal Kita Kan Selama Ini Tidak Terbiasa Dengan Terbit Banyak Misalnya Kijis Itu Hanya 14 Per Tahun Sehingga Memang Potensi Dikutipnya Juga Semakin Kecil Dibandingkan Dengan Jurnal-Jurnal Dari Luar Atau Jurnal-Jurnal Yang Kampus-kampus Yang Science Itu Biasanya Memang Kuantitasnya Lebih Banyak Tetapi Saya rasa Ya Banyak Itu Subjektif Penilai Tetapi Tergantung Subjekt Areanya Misalnya Kalau Islamic studies Itu Mungkin 10 15 Mungkin Sudah Dianggap Banyak Tapi Kalau Misalnya Pertanakan Biologi Mungkin 10 Bisa Dianggap Sedikit Karena Ya Dilihat Tadi Karena Sotopus Juga Memperlakukan Cluster Setiap Cluster Ada Jumlah Jurnalnya Yang Itu Akan Mempengaruhi Citasi Saya rasa Tapi Kalau Saran Saya Kalau Citasinya Di atas 10 Itu Sudah Lumayan Kalau Islamic studies Oke Terima kasih Pak Untuk Sementara Itu Dulu Mungkin Nanti Review Lebih Comprehensifnya Saat kalah Kebahagiaan Dipanggil Untuk join Terima kasih Terima kasih Pak Cepi Pak Takim Waktu kita Sudah habis Sudah 10 Mungkin Kita akan Disusul oleh Klas B Kita akan Isya Allah Kita lanjutkan Dari Rabu Rabu Ini Pak Pak Irfan Masih Pak Irfan Prof Pak Irfan Saya membuka Dan menutup Siap Oke Saya serahkan Prof Irfan Saya kira Dukung dari kita Saya Dapak Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Wahib Dan Pak Mustakim Atas Materi Kemudian Konsultasi Motivasi Dan semuanya Terkait dengan Indeksasi Skopus Mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa Memantaskan Diri Tadi Saya hanya Menyarankan Itu yang tadi Disebut dengan Ready for Skopus Itu sering-sing saja Dibuka Bapak Ibu Yang penting Bukan klik yes Atau no Tapi yang disebelahnya Itu Sebelah kanannya Itu kan Itu sesungguhnya Cerminnya disitu Jadi kalau Semua yes Kita pasti Sangat pantas Untuk Disambit Tapi Sungguhnya Dari ready for Skopus Itu Ada keterangan Di sebelah kanannya Itu ya Itu yang Bapak Ibu Harus cermati Narasi itu Karena itu adalah Kriteria Yang Match dengan Yang tadi Sampaikan oleh Pak Wahib Yang ada Lima parameter itu Jadi Kita bisa belajar Selain dari Lima parameter Juga berdasarkan Keterangan yang ada Di samping Ready for Skopus Itu Karena itu yang Yang paling penting Jadi ketika ada Pertanyaan Apakah Jurnal Anda Editornya Sudah Menunjukkan Diversity Global Terus klik yes Padahal Sesungguhnya Masih banyak Pekerjaan Jadi bukan Klik yes Tetapi Kalau saya Memanai ready for Skopus Itu adalah Cermin kita Untuk memantaskan diri Dengan Skopus Nah itu Kalau Yang saya Pahami Selain dari Apa namanya Syarah Tentang Lima parameter Itu tadi Dari mulai Jurnal Standing Sampai ke bawahnya Saya kira Itu ya Nanti memang Perlu Terus Tetap semangat Nanti kalau ada tugas Dari Pak Mustakim Dan Pak Wahey Dilaksanakan saja Mudah-mudahan Tetap semangat Nanti Pak Mustakim Menunjukkan Jurnal dari Kudus ya Pak Mustakim Yang sudah sampai Bundel ke Enam ya Bukan itu Jurnal Ini Temen lah Pokoknya itu Memberikan semangat Kepada kita Jadi Yang penting Sudah punya cerita Saya kira Sudah sampai Bundel ke enam Kemudian ke tujuh Itu kan Harap haduat Harap cemas Apakah cept Atau rejected Tapi Saya kira Sudah sampai enam Itu Bagus ya Tunggu nanti Belum Takbirnya Belum Berhasil Mudah-mudahan kan Embargonnya Tidak lama kan Ada yang Cuma enam bulan Ada yang Ada yang Ada yang Tahun Gitu kan Saya kira Kalau dipersiapkan Bagus Saya kira Embargo Nggak sampai lima tahun Kalau lima tahun Itu kan Cuma nekat Tapi kita Gabungan Antara Antara tiga Itu ya Jadi Apa tuh Ikhtiar Nekat dan tawakal Ditambah Saya kira Itu Monggo Pak Pak Kasudit Apabila ada Closing statement Dipersilahkan Nanti sebelum saya End Untuk masuk Kepada Kelas B Baik Terima kasih Pak Kya Irvan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Bapak dan sekalian Yang akan memiliki Hormat khusus Narasumber kita Yang sangat luar biasa Pak Wahib Dan juga Pak Bustakim Saya sangat Tertarik tadi Dengan beberapa Apa namanya Penyampaian Oleh Narasumber kita Yang saya kira Ini adalah Poin penting yang harus Segera ditindaklanjuti Dan Uraian-uraian Dari Aspek yang sangat Substantif Maupun sampai Hal yang teknis Operasional Itu juga Saya lihat juga Luar biasa Dan Memberikan Tuntunan Yang Memadai Bagi kita Untuk kemudian Segera ditindaklanjuti Oleh kita semuanya Bapak dan sekalian Saya Betul-betul Bangga Dengan Pelaksanaan Kegiatan ini Dan memberikan Apresiasi yang Sangat tinggi Kepada Bapak dan sekalian Yang terus Mengikuti Kegiatan Sotpost Akuritasi Jurnal Dengan menggunakan Zoom ini Secara online ini Yang Saya betul-betul Optimis ya Pak Irvan Ini Yakin Akan Akan ada Kawan-kawan ini Yang Akan tembus Kesinta satu Saya hakul yakin Akan ada yang tembus Kesinta satu Nah Meski demikian Tentu Optimisme kita semua Itu akan sangat tergantung Dari Bapak dan Ibu sendiri Yaitu keseriusan Dan kemudian Membenahi Pada aspek-aspek yang kurang Dan saya kira Per Apa namanya Per Laksanaan ini Juga Kalau Memungkinkan Oleh Pak Irvan Oleh para Nersumber kita ya Itu bisa Dilakukan Dengan Cara Ya secara mandiri Juga ya Kalau ada Hal-hal yang Kok ini kayak gini Gak jelas Atau kok ini Ada mengatasi Pendala Saya kira ada Konsultasi-konsultasi Yang bisa secara Pribadi Menyampaikan ini Baik Baik-baik-baik Sekalian Terima kasih Atas semuanya Mari kita tutup Dan baca Alhamdulillah 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 Terima kasih Pak Kasudit Pak Alhamdulillah 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 Ibu semua Tetap Semangat Masih ada Enam pertemuan lagi Mudah-mudahan Berjalan dengan lancar Amin Mudah-mudahan Selama Kehidatan itu Ada progres Nanti dicek oleh Pak Mustakim dan Pak Wahib Editorial boardnya Sudah nambah Atau masih sama Seperti hari pertama Ya Jadi nanti Sampai jalan Nanti editornya Tambah Mungkin Yang awalnya Benua Benua Apa Eropa belum ada Terus nanti Jadi ada Selama 10 hari ini Amin Pak Irfan Pak Irfan Sebentar saya lupa Saya sebentar lupa Boleh saya nambahin harapan lagi Pak Irfan Ya saya mohon maafin Bapak-bapak sekalian Kalau bisa Kalau bisa ya Ini Bapak dan Ibu Membuat Apa namanya Testimoni Membuat refleksi Kira-kira itu Yang kemudian Entah itu satu halaman Setengah halaman Atau berapapun Itu di Apa Di share gitu Di dalam Masing-masing media sosial Yang dimiliki Entah itu Facebook Entah itu IG Ataupun yang lain Bahwa Alhamdulillah Kita banyak pengetahuan Dari kegiatan-kegiatan Ini Pokoknya seterusnya Tetapi tentu Yang kira-kira Narasinya Narasi yang positif Sehingga Kita dengan senang hati Bisa memberikan edukasi Kita memberikan pengetahuan Kepada masyarakat Halayak Kepada masyarakat umum Bahwa Aktoritasi jurnal Dilakukan kita Dilakukan secara baik Kemudian juga Tentu ada Banyak penguatan-penguatan Yang diperolehnya itu Itu Saya ingin mendorong itu Pak Irfan Kalau memungkinkan ya Baik Makasih Ya insya Allah nanti Di antara Bapak Ibu Ada yang membuat narasi Mungkin seribu kata Udah cukup ya Pak Kasudit ya Apa kebanyakan Boleh masing-masing juga Gak apa-apa Pak Irfan Ya nanti itu Bisa dimuat juga Di web yang Yang dikelola oleh Tim Subdit gitu ya Jadi Apa pengalaman Apa namanya Apa namanya Best practice Impression ya Kegiatan ini Mungkin seperti itulah Ya nanti Ya untuk memberi motivasi ya Saya kira Saya kira Nanti kalau tulisannya banyak Juga bisa menjadi dokumen Tersendiri gitu Ya insya Allah nanti Kami ingatkan lagi Di Grup peserta ya Mudah-mudahan Saya kira Selama 4 kali pertemuan Sudah banyak Yang bisa Bapak Ibu Apa namanya Refleksikan ya Sehingga nanti bisa menjadi Dokumen untuk kita semua Saya kira itu Ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Saat semua Kita semua juga sehat Dan tersemangat Amin Produktif Demikian Pak Iwan Ada yang mau disampaikan Apal Dan sehat selalu Pak Iwan Siap Pak Baik Pak Ya Kalau gitu Saya akan Tutup Karena akan Dilanjutkan oleh Kelas B Untuk persiapan Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Semuanya Ya sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya akan End ya Zoom Live Zoom-nya Jadi jam berapa Pak Irvan Kelas B-nya Kelas B jam 10 Pak Ya ini persiapan Berjain-jain Nanti Biasanya jam 10 On time kita mulai Saya Kamu izin Pak Irvan Di jam 10 Ada penutupan Shot call Para ABCD ya Oh ya Nanti bagian akhir Nanti bagian akhir Bisa join Pak Jam 10 Berarti sampai jam Beberapa Jam 12 Sampai jam 12 Ya Ya mudah-mudahan Nanti mudah-mudahan Pak Ya Baik sih Ya Baik Pak Ibu Assalamualaikum Terima kasih Hari ini Hari ini mungkin kita Cukup 935 Kata nanti 945 Biasanya akan Mulai memasuki Semoga Sama Sama